Intro Segerombolan kelompok bersenjata tiba-tiba menyandara salah satu penumpang di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Tanpa sebab, salah satu penyandara menodongkan senjata dan menyekap penumpang. Suasana pun gaduh, panik dan ricu. Tim keamanan bersiaga dan mencoba bernegosiasi agar penumpang dibebaskan. Tim Aviation Security pun bergerak untuk menyelamatkan sandara. Tak berselang lama, penyandaraan pun berakhir dengan dilumpuhkannya penyandara. Dan korban pun selamat tanpa luka sedikitpun. Tak hanya penyandaraan, ancaman di Bandara juga muncul dengan adanya aksi terorisme. Kelompok teroris mengancam keselamatan penumpang dan Bandara itu sendiri. Tim penanggulangan aksi terorisme pun diterjunkan untuk melumpuhkan kelompok teroris. Dua orang terduga teroris berhasil dilumpuhkan. Setelah berhasil melumpuhkan kelompok teroris, tim Jihandak kemudian berjuang mengamankan sebuah tas yang diduga berisi bom. Tim Gegana dengan pakaian lengkap berusaha menjinakkan bom yang diletakkan di tas salah satu terduga teroris tersebut. Tim Gegana berimobda polda suruselbar, kemudian mengevakuasi bom menuju tempat aman untuk diledakan. Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pelatihan penanggulangan keadaan darurat dan security exercise Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Simulasi yang dilakukan PT Angkasa Pura I ini bertujuan untuk menguji sekaligus mengevaluasi koordinasi, komunikasi, serta komando antar unit. Ini sangat hal utama. How to maintain to self terhadap eksiden, insiden, teror, dan lain sebagainya itu perlu. Latihan ini perlu bagi SDM-SDM kita. Dan juga latihan kita untuk berkoordinasi, komunikasi antar unit eksternal dan internal. Terus melatih juga kehandalan daripada fasilitas kita, SOP kita, perkembangan yang ada, semua itu kita antisipasi dengan latihan-latihan yang rutin ini. Simulasi rutin dua tahun sekali ini melibatkan tim Aviation Security, TNI Angkatan Udara, Polri, Disaster Victim Identification, Tim Gegana, Satuan Anjing Pelacak Bitsabara Polda Sulsel, Basarnas, serta instansi terkait lainnya, sesuai dengan Airport Emergency Plan dan Airport Security Program. Di dalam Airport Security Program itu ada empat daerah keamanan di bandara kita. Yang pertama daerah publik, yang kedua daerah terbatas, yang ketiga daerah keamanan terbatas, dan yang keempat daerah steril. Nah, untuk menjamin keselamatan dan keamanan di keempat daerah ini, di bandara ini, itu dibagi menjadi tiga seksen untuk masalah pengamanan. Aspek keamanan merupakan prioritas dan mandatori paling penting dalam keselamatan pengguna jasa penerbangan. Simulasi tersebut bertujuan menguji fungsi koordinasi, komunikasi, komando, dan sinkronisasi atau prosedur tetap yang ada di bandara. Selain itu, simulasi penanggulangan keadaan darurat ini juga untuk menyiapkan sumber daya manusia, serta fasilitas di bandara terhadap kejadian yang sewaktu-waktu terjadi di bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Ada suatu doktrin yang saya tekankan pada mereka, no business without secure. Tidak ada bisnis tanpa ada rasa keamanan, aman. No business without safety. Tidak ada bisnis tanpa rasa selamat, aman, lancar, dan lain sebagainya. Jadi doktrin itulah yang menimbulkan kita selalu berbenah dan berbenah. Terima kasih telah menonton!